Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kaum merebahan untuk video kali ini kita mau review cairan pembersih asfal nah kemarin saya udah beli ini barangnya sampai kita mau unboxing dalamnya seperti apa teman-teman yang lain banyak sih yang menyarankan katanya membersihkan asfal bisa pakai solar tapi menurut saya kurang kurang efisien ya atau bautnya juga terlalu menyengat ya kalau solar dan kemungkinan bisa merusak cat mobil karena kan emang bukan peruntukan itu kan solar kan makanya saya coba beli ini produk ini nanti kita coba di mobil gimana hasilnya bisa jadi referensi teman-teman juga kalau di rumah ada mobilnya yang kena asfal mungkin bisa gunain ini nanti link tokennya saya sertakan di deskripsi video ya nah ini kita mau buka dulu plastik oh dia di bubble wrap ya kardus udah itu dibungkus kertas udah itu ada bubble wrapnya oh iya biar aman karena dia kan cairan ya takut tumpah atau gimana nah ini dalamnya dibungkus lagi plastik hitam ya nah ini bubble wrapnya safety banget ini bagus ini tokennya recommended karena dia menjaga menjaga paket ya biar aman ya nah ini plastik hitam dalamnya ini barangnya cairannya udah kelihatan ya bentuk botolnya dia bentuk botolnya menyerupai seperti apa ya cairan untuk setrika atau untuk pembersih pembersih kaca gitu seperti itulah atau sebagian banyak yang menyerupai seperti semprotan untuk mandi burung nah ini barangnya udah mulai kelihatan ini dia penampakannya turtle wake book and tar remover nah ini dia seperti ini penampakan bagian depannya ada ada gambar apa ya mobil gambar mobil yang ada aspal-aspalnya ya before dan after oh ini sebelum dan sesudah dibersihkan ini bagian belakang ada penjelasannya tapi bahasa inggris kemudian di bawahnya ada ini nih ada cara pemakaian cuci dan keringkan mobil atau panel yang hendak dibersihkan ya kurang lebih anjurannya seperti itulah nanti coba kita implementasikan ke mobil apa benar-benar ampuh atau tidak nah ini bagian mobil yang kena aspal ini di sisi sebelah kanan ya sisi kanan mobil nah ini cairannya ini cairannya nanti mau kita semprotkan di bagian yang kena aspal oh ya ini pastikan mobil dalam keadaan bersih sudah dicuci dan kering ya nah ini teman-teman bisa lihat ini di bodinya ini yang bintik-bintik bercak-bercak hitam itu aspal ini kalau aspal sudah lengket di bodi mobil kita cuci pakai sabun atau sampo untuk cuci mobil atau pakai kain apa gitu ini gak bakalan hilang karena dia lengket banget ini aspal ini ngilanginnya susah makanya saya coba pakai cairan ini turtle wax ini semoga berhasil ya nanti teman-teman bisa coba juga di rumah nah sudah dipastikan kondisi mobil bersih dan kering kita siapkan cairannya kemudian lap lap bersih kita siapkan kita buka dulu plastik ini pengaman kepala cairan ini pastikan mobil bersih kering oh ya nanti dia ini sebelum disemprotkan ini cairan kita kocok terlebih dahulu karena mungkin biar tercampur rata sudah itu dia harus berjarak ya jarak semprot ke bodinya itu ke apa namanya jarak semprotnya itu sekitar 10-15 cm jadi jangan terlalu dekat jangan terlalu jauh nah ini aspal yang hitam ini aspal jawab perhatiin ini aspal ini susah banget ini dipakai kuku juga diangkat dicompel-compelin pakai kuku gak hilang malahan dia melebar karena dia kan dia basah kan posisinya dalemannya itu nah ini hitam-hitam ini ini aspal semua yang di atas ban ini sampai ke bawah-bawah situ aspal nah ini juga dia nanti mau kita semprot pakai cairan itu karena selama ini kalau dicuci biasa pakai sabun dia gak hilang ini pelek juga nih kebetulan pelek juga kena nah ini bintik-bintik hitam ini kalau kita bersihin pakai kuku dia malah nambah nambah apa ya nambah panjang garis panjang hitam kayak gitu nah itu itu kan dia jadi nambah noda panjang yang tadinya titik kita bersihin pakai kuku malah jadi noda panjang ini pakai sabun gak bakalan bisa hilang itu susah banget nah ini udah siap kita mau coba bersihin pakai tarter wek ini ya sekali lagi ini pastikan mobil dalam keadaan bersih dan kering kemudian kalian bisa kocok dulu cairannya tarter weknya sudah itu dikasih jarak penyemprotan 10-15 cm nah ini kita kocok terlebih dahulu supaya dia tersampur di dalamnya cairannya tersampur jarak semprotnya 10-15 cm nah ini kita coba mau semprot kita semprot semua di bagian yang ada asfalnya nanti kalau udah disemprot udah dirasa rata proses penyemprotannya udah kena semua nanti kita biarin kita diamkan dulu 1-2 menit 1-2 menit jangan langsung dilap jadi biar si cairan ini bekerja nah kalau udah 1-2 menit baru kita coba lap coba perhatikan asfal yang kita lap yang udah kena cairan coba teman-teman perhatiin nah asfalnya lengket semua dilap ya gitu tersapu bersih tersapu bersih ternyata ya asfalnya luar biasa berarti cairan ini ya teman-teman di rumah yang mobilnya ada bercak asfalnya bisa pakai ini ya nanti link tokonya saya sertakan di deskripsi ini bagian yang kena asfal udah kita semangat ini yang ini nih yang besar nih yang besar ini coba kita angkat juga oh dia agak susah ya karena dia tebal kan asfalnya yang lengket itu tebal jadi perlu disemprot lagi atau digosok-gosok sedikit tapi ini ampuh ini ampuh banget ya asfal-asfalnya pada hilang semua bagus ini recommended nanti kita mau coba di ini juga ya di pelek jadi dia gak cuman untuk di body di pelek juga aman kena ban juga dia cairannya aman karena tidak mengandung bahan yang merusak ban atau merusak cet nah ini hilang ya udah hilang semua mobil kembali bersih kinclong dan dia tidak merusak atau memudarkan warna cet nah ini asfalnya lengket semua di lap-lap mulus ya mulus tanpa bercak asfal udah mengkilat semua mantep ini turtle wet ampuh membas mie asfal nah kali ini kita mau coba yang di pelek ya ini peleknya udah kita cuci bersih udah kita keringkan kemudian kita semprotkan turtle wet jaraknya tetap 10 sampai 15 cm 10 sampai 15 cm kemudian didiamkan 1 sampai 2 menit baru kita lap menggunakan lap bersih nah ini banyak banget juga bintik-bintik asfal dia bisa untuk ini juga ya apa namanya noda-noda seperti kotoran hewan kotoran burung atau noda-noda bekas kalau kita sering parkir mobil di bawah pohon itu ada getah-getah pohon yang lengket di bodi mobil nah itu bisa hilang juga pakai ini nah ini asfalnya nih hitam-hitam ini asfal semua kita mau semprot kita kocok-kocok dulu ya ini udah kita semprotin semua ke bagian pelek yang ada noda-noda asfalnya jaraknya tetap diperhatikan 10 sampai 15 cm jaraknya jarak semprotnya kemudian kalau udah tersemprot rata kita biarkan 1 sampai 2 menit tunggu 1 sampai 2 menit nah kemudian kita lap menggunakan kain bersih ini ya coba kita lap ya kita lihat hasilnya seperti apa nah ini noda-noda asfalnya sudah hilang ya langsung hilang di pelak ini ada bercak bekas cet juga ada noda bekas cet juga nah itu hilang semua terangkat juga yang hitam-hitam asfal tadi sudah hilang semua terangkat terangkat Nah ini bersih semua ya Mengkilat lagi ya Jadi mengkilat lagi seperti baru Wah luar biasa ini tartar wake Mungkin sekian video kali ini ya Pastinya tartar wake ini luar biasa Recommended banget Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih